Bab selanjutnya setelah kita membuat desain table Kita akan lanjutkan pembuatan modul Yang diawali dengan membuat atau membuka sebuah project baru dengan VB6 Langkahnya adalah sebagai berikut Kita buka dulu VB6 nya, klik open Kemudian kita siapkan modulnya dulu Kita pilih add module, open Di sini kita mulai dengan coding Saya siapkan dulu inisial Langkah pertama kita buat sebuah pendefinisian Di sini kita gunakan public Kalau di sini Anda tidak menemukan intelligent tentang ADODC Maka ada baiknya Di sini kita tambahkan dulu komponen Komponen ADODC dan data grid Bahkan kita bisa siapkan sekalian kristal report nya Kita tambahkan, karena nanti akan kita buat laporan-laporan Jika Anda tidak memerlukannya saat ini, ini bisa dibuang dulu Kita tambahkan ADODC dan kita tambahkan data grid Nanti dia akan tampil di dalam toolbox Ini dia datanya, kita double klik Ini hanya sebatas pancingan Supaya modul nanti menghasilkan intelligent yang namanya ADODC Maaf, ADODB ADODB connection Kemudian kita siapkan Di sini Public RS barang S ADODB record set Kemudian kita buat juga Kita copy aja Di sini Di sini kita siapkan untuk Kasir Kemudian kita siapkan juga untuk Penjualan Lalu kita siapkan juga untuk Tabel Detail Agar membaca record set lebih mudah Kemudian kita buat di sini Public Sub Koneksi Maaf, di sini ada yang kurang Satu lagi Public Str String Karena nanti akan kita Pergunakan Untuk membuat Koneksi ke ADODC nanti Ini salah satu Contoh modul yang sudah Saya persiapkan Di sini ada Barang Kasir Penjualan Ini untuk transaksi nanti Kemudian kita membuat Sebuah Sub Koneksi Di sini Misalkan kita coba Set Con Sama dengan New ADODB Connection Kemudian Set RS Barang Sama dengan New ADODB Record set Hal yang sama kita buat Untuk Tabel Kasir Untuk tabel Penjualan Dan untuk tabel Detail Setelah itu Di sini kita setting Str nya Kita coba nanti Baca dengan teknik seperti ini Atau boleh saja kita Setting begini Lokasi Data Public Lokasi Data S String Nanti Lokasi Data Akan kita set Dengan cara Seperti ini Provider Sama dengan Microsoft Jet Oled DB 40 Data Sourge nya Kita ambil Dari Approximately Path Kita ambil Namanya DB Penjualan MDB Kemudian CON Open Kita arahkan ke Lokasi data Nah ini adalah Sebuah Subkoneksi Yang Kita siapkan Untuk Melakukan Koneksi Database Oke Pembuatan Modul Sementara Waktu Sudah Selesai Sebenarnya Kita bisa Melakukan Testing Nanti kita Akan coba Pada Pembahasan Berikutnya Selamat